Bukan ayu ting-ting, peramal ini sebut ada wanita kedua di kehidupan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dilansir dari banggapos.com Banyak peramal menyebutkan Raffi Ahmad dan Nagita bakal bercerai. Namun paranormal ini menyampaikan yang sebaliknya. Walau begitu, paranormal ini menyebutkan akan hadir wanita kedua di hati Raffi Ahmad pada tahun 2020 mendatang. Paranormal Bakyu memberikan peringatan pada Raffi Ahmad, suami Nagita Slavina yang kerap digabarkan bersama ayu ting-ting. Dalam prediksi Bakyu tersebut, terungkap nasib rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada tahun 2019. Bakyu mengatakan 2020 akan ada kejutan sekaligus hadirnya perempuan kedua di hati Raffi Ahmad selain Nagita Slavina. Apabila sejumlah paranormal meramalkan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan diterpah badai perceraian. Prediksi Bakyu justru menyebut hal berbeda. Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Rafatar menjadi bidang tamu di acara OK Show yang tayang di Youtube RCT. Menurut penerawangan Bakyu, Raffi Ahmad ditakdirkan bukan sebagai tipe pria setia. Raffi Ahmad digariskan di dunia ini akan tidak bisa dengan satu kesetiaan. Kenapa? Garisnya hidup, wanita yang berada di samping Raffi Ahmad harus ekstra sabar. Kalau kata orang Sunda, itu cunihin karena genitnya tuh ada tutur Bakyu. Ia menyebut hal ini, lantaran Raffi memang memiliki daya tarik yang tinggi di mata para perempuan di sekitarnya. Saat Raffi Ahmad diam, perempuan mendekat, apalagi gerak, bubar jalan semuanya, tambahnya. Seolah mengiyakkan prediksi Bakyu, Raffi Ahmad berceletuh kepada sang istri Nagita Slavina untuk terus bersabar. Di kesempatan itu, Bakyu juga menguji Nagita Slavina karena ibunda Raffi Ahmad itu dinilainya merupakan sosok yang sangat sabar menghadapi sifat Raffi Ahmad. Selanjutnya, Bakyu juga memprediksi bahwa 2020 mendatang akan ada sosok spesial yang hadir jika pasangan yang menikah pada 7 Oktober 2014 ini berhasil mempertahankan rumah tangannya. Sosok ini tak lain tak bukan adalah anak kedua mereka. Bakyu memprediksi Raffi Ahmad akan punya adik cewek pada tahun 2020 mendatang.